Intro Hai Moms, siang kali ini tim Aksesta akan sharing dan ngobrol-ngobrol selalu bersama Dr. Ametan Rupadi, selaku konsular lakasi di rumah sakit maya padan. Seperti apa sih kita akan ngobrol selunya? Stay tuned ya Moms! Halo, saya Dr. Ametan Rupadi, dokter konsular lakasi di rumah sakit maya padan, Jakarta Selatan. Saya juga aktif di Kementerian Pemberdayaan Pembuan sebagai dokter umum dan juga dokter konsular lakasi. Selamat siang dokter! Selamat siang! Apa kabarnya Bu Dok? Selamat siang! Alhamdulillah, kabarnya baik. Lagi sibuk, praktek di mana saja sekarang? Iya, sekarang saat ini saya praktek di rumah sakit maya padan, Jakarta Selatan sebagai dokter konsular lakasi. Dan juga kalau setiap Senin dan Kamis saya aktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai dokter di sana. Oke, kalau boleh tahu background Bu Dokter sendiri sampai akhirnya terjun ke spesialis lakasi, boleh diceritain nggak? Oh boleh dong, pada awalnya saya dulu sekolah di Universitas Rumah Negara di Fakultas Kedokteran. Nah, ketika sebelum lulus, kebetulan saya menikah dulu tuh. Nah, jadi pas saya lulus dokter itu, pas banget saya punya bayi, baru-baru lahir. Nah, ketika itu saya kebingungan, masih kebingungan kan, aduh gimana ya nyusuin, udah gitu. Bayi saya nangis terus, belum lagi bermasalah lagi payudaranya. Nah, padahal awalnya memang saya ketika jadi dokter itu kepingin jadi dokter kandungan. SPOG ya? SPOG. Nah, setelah berjalannya waktu itu dan mempunyai anak, saya banyak tanya kesana-kesini. Kemudian juga ketika saya sekolah di Fakultas Kedokteran, tuh nggak diajarin gimana sih cara menyusui yang benar, atau posisi perlekatan yang benar, kayak gitu kan. Jadi, saya waktu pada saat punya masalah menyusui sama anak saya, saya sering bolak-balik ke dokter laktasi, ke klinik laktasi, dan juga saya mencari informasi di internet, dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan akhirnya tercetuslah, saya kepingin deh jadi dokter laktasi, supaya bisa membantu para ibu-ibu yang lain. Karena, jujur saja, sebagai dokter saja, saya merasa kualahan ketika saya belum mempunyai ilmu tentang menyusui yang benar. Berarti awalnya kalau aku boleh spesifikin, SPA dulu, baru terjun ke laktasi? Nggak, jadi kebetulan dulu saya nggak ngambil SPA, cuma saya jadi dokter umum. Nah, kemudian saya ngambil sertifikasi dokter laktasi, atau konsulor laktasi. Berarti belajar dari pengalaman yang udah, akhirnya mau menuju nggak dokter laktasi? Dokter laktasi. Kalau selama ini, suka-dukanya apa sih, Bu, Do? Sukanya dulu deh, kalau suka. Suka, dan duka banyak. Ya, sukanya itu, ya selama ini saya banyak rasa bersyukur dan merasa senang sekali ketika bisa membantu para ibu berhasil menyusui ke anaknya. Apalagi kalau ketika pas 2 tahun, pasien saya cerita, Dok, udah lulus nih ASI, udah 2 tahun, dan sukses nih, berhasil, dan tanpa campur dengan susu lain, dan juga anaknya tumbuh kembangnya bagus. Jadi, kalau saya mendapatkan informasi dari pasien-pasien kesuksesan ASI itu saya senang banget, senang banget, luar biasa. Oke, sukanya. Dukanya? Nah, dukanya sama, banyak juga. Karena saya juga memiliki ketertarikan untuk konseling laktasi ini yang mendalam ya, kalau ibu-ibu, Nah, saya banyak bertemu para pasien ini kan dari berbagai macam latar belakang, baik sosial, ekonomi, bahkan juga latar belakang pendidikan juga. Jadi, ada yang pasien sekali datang karena latar belakangnya baik atau pendidikan yang baik, cepat ngerti dan diajarin cara menyusu bisa gitu. Ada yang udah berulang kali, belum balik konsul, bahkan kendalanya banyak, tantangan menghadapi menyusu itu banyak, akhirnya tidak berhasil itu juga banyak. Jadi, memang menghadapi para ibu itu karena banyak dramanya, nah, itu salah satu dukanya sih. Tapi, saya sebenarnya sangat senang menghadapi itu karena saya melihat para ibu ini pada bersemangat untuk bisa menyusu anaknya. Antusias. Antusias. Jadi, walaupun duka, tapi saya semangat untuk membantu para ibu. Oke. Kalau menurut bu doktor sendiri, kira-kira pengetahuan menyusui ini baiknya mereka cari tahu setelah udah lahiran, oke baru tahu menyusui itu gimana atau sepenjak mereka masih hamil? Iya. Sebenarnya pengetahuan menyusui itu paling bagus sejak saat hamil, gitu. Apalagi kita dari WHO, itu ada namanya tujuh kontak laktasi yang harus dilakukan oleh para ibu untuk tetap unkat kepada konsulor. Ada tujuh tahap, itu juga saya jelasin loh. Jadi, kebetulan saya punya channel YouTube juga, Dok Meta Meta Group Padi, disitu saya bahas tentang tujuh kontak laktasi untuk keberhasilan menyusui. Nah, kontak yang pertama dan kedua itu dilakukan ketika umur 28 minggu sampai 36 minggu, itu untuk bertemu dokter laktasi, untuk mengetahui apa sih pentingnya ASI, manfaat ASI, kemudian cara proses menyusui itu bagaimana, gitu. Dan juga anatomi pahidara yang seperti apa sih, Dok, yang bisa nanti ASI-nya banyak, seperti itu. Jadi, para ibu ini lebih disarankan untuk bisa konsul ke dokter laktasi itu sejak kehamilan mulai dari umur 28 minggu. Pentingnya edukasi menyusui sendiri, Dok. Karena kan kalau misalkan katanya keberhasilan menyusui itu nggak hanya berhasil dari sisi ibu, ada dukungan pihak keluarga. Seperti apa pentingnya edukasi untuk anggota keluarga juga? Itu sangat penting banget, karena keberhasilan menyusui itu tidak hanya ibu saja. Itu harus di dukung penuh oleh suami, terus ayah ibu atau kakek neneknya bayi, dan juga bahkan ART. TKRT itu juga harus teredukasi karena supaya mempunyai visi dan misi yang sama sama ibu. Jadi, ketika ibu ini sudah mempunyai tekad, dia mau menyusui anaknya, ya satu rumah, satu lingkungan itu harus tahu bagaimana sih proses menyusui yang benar. Atau misalnya, oh ternyata kalau nanti sudah mulai bekerja, asli itu bisa diberikan mungkin dengan di pompa, dan juga diberikan dengan media apa, nah itu harus teredukasi untuk seluruh keluarga. Tapi sejauh ini ada bundok yang datang bawa sekeluarga gitu biar tahu segala macam, karena kan biasanya ada yang baby blues, atau ngerasa sendirian. Pernah nggak sih bundok ngelanggapin yang sampai sejauh itu gitu? Iya, saya biasanya sih untuk saat hamil, itu pertemuan pertama kan dari usia 28 minggu itu biasanya ibu membawa suaminya. Nah, untuk pertemuan yang ke-36 minggu, ketika hamil 30 minggu, saya selalu menyarankan kepada ibu itu untuk kontrol kembali, membawa kakek neneknya bayi, calon kakek nenek gitu, supaya bisa mendukung proses menyusuinya, apalagi nanti setelah lahiran. Karena setelah melahirkan, ibu ini kan ada perubahan aktivitas kan, yang tadinya hamil, kemudian melahirkan, nah saat hamil dia mungkin aktivitasnya rutin tuh, tidur, teratur, jam 9.00 udah tidur, makan, teratur, begitu punya anak, boro-boro ingat makan ya, baru mau makan sedikit anaknya nangis, baru mau tidur anaknya nangis, jadi kan ada perubahan aktivitas si ibu, dan juga mempengaruhi dengan psikologis ibunya. Apalagi ketika baru lahir kan memang ada perubahan hormon, yang hormon tadinya hamil, kemudian hormon menyusui, nah biasanya kalau ada perubahan hormon itu lebih sensitif ibu, moodnya lebih sensitif, sehingga pengetahuan tentang menyusui tuh harus tahu dari sebelum lahir, gitu. Karena kalau kita kasih tahu pada saat dia baru lahiran, baru-baru dikasih tahu dia, mau tidur aja susah, ya kan. Begitu dikasih tahu, malah-malah masuk kiri keluar kanan, biar lebih prepare juga ya. Lebih prepare, jadi memang paling baik untuk peran keluarga itu dari sejak hamil sudah mulai di edukasi. Jadi pas umur 36 minggu saya biasanya menyarankan para ibu membawa satu keluarga untuk konsul. Aduh, makan benih langmas. Aduh, makan benih langmas. Terima kasih.